Yeneng tawang Ono minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagung dumadi Geger Sepai merupakan peristiwa penyerbuan keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1812 Masehi untuk menggulingkan Sultan Hamangkubuno II yang menolak bekerja sama Nama Sepai berasal dari pasukan Sepoi yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang keraton Penyerbuan ini melibatkan 1200 prajurit Inggris dan Sepoi serta dibantu oleh 800 prajurit legion maku negara Setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris dalam penyerbuan Jawa tahun 1811 Masehi Hamangkubuno II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta Sementara itu Hamangkubuno III kembali menjadi putra mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November tahun 1811 Masehi Namun kedatangan Inggris ditentang oleh Yogyakarta dan kesunanan Surakarta yang mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris Ketegangan yang memuncak membuat John Calfrude, Residen Inggris di Yogyakarta menghubungi putra mahkota melalui perantaraan pangeran di Ponegoro Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat putra mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap lebih ramah dan penurut dibandingkan ayahnya yang kaku Di lain pihak, Hamangkubuno II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan putra mahkota kepada Mangkudiningrat Putra mahkota sendiri dikisahkan dalam bebet bedahing Yogyakarta atau bebet ngengreng karya Bentoro Pangeran Haria Panular dan tinjauan Residen Falk tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya Karena itu, dirinya masih berada di Kraton pada saat Inggris menyerbu Pada tanggal 13 Juni tahun 1812 Masehi seribu orang pasukan Inggris setengahnya sepoi memasuki benteng Vanderbrook secara diam-diam di malam hari Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1812 Masehi Keesokan harinya, pada pukul 5 pagi, keluarga Pangeran Natakusuma mengungsi ke benteng Sementara, pengikutnya memakai kain putih di lengan kiri sebagai tanda pengenal bagi pasukan Inggris Pada hari itu, pasukan penyergap yang dipimpin Raden Haria Sindureja berhasil menyergap pasukan Cavalry Inggris dan menjadi satu-satunya kesuksesan pasukan Kraton dalam menghadapi Inggris Pada hari yang sama, Raffles mengultimatum Sultan untuk menyerahkan kedudukan kepada putra mahkota yang selanjutnya ditolak oleh Sultan Pada tanggal 19 Juni tahun 1812 Masehi, pasukan Inggris mulai memborombardir Kraton sebagai peringatan tetapi Sultan mengabekannya Terjadi insiden pada bastion timur laut di mana meriam Kiai Naga Runting meledak ketika ditembakkan Mengakibatkan beberapa pengawakannya atau anggota Brigade Stabil Pasukan Artillery Kraton mengalami luka bakar Sebuah gudang amunisi yang dijaga anggota Brigade Bugis juga dilaporkan meledak terkena peluru meriam Inggris Pertempuran utama terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 1812 yang dimenangkan oleh Inggris Pada saat fajar keesokan harinya, pasukan Inggris menggunakan tangga-tangga bambu yang disiapkan Kapten Tionghoa Tan Jinsing untuk masuk ke dalam Kraton Selain itu terjadi pula penembakan terhadap pelengkung Tarusasura dan pintu Pancasura yang memperparah penyerbuan Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga Kraton Yogyakarta yang tewas Antara lain salah satu dari ketiga menantu Sultan atau Kanjeng Ratu Tumenggung, Sumadiningrat, Panglima Pasukan Kraton dan Ratu Gedaton Saat pasukan Inggris berhasil mengepung ke Daton atau pusat Kraton Sultan Hamangkubuno II menyerah dengan perpakaian serba putih seluruh perhiasan di tubuh Sultan dan rombongannya dilucuti oleh pasukan Inggris Pasukan Inggris menjarah Kraton dan mengambil naskah-naskah yang tersimpan untuk dibawa ke Inggris Jumlah naskah-naskah yang dibawa diperkirakan lebih dari 7.000 buah naskah Selain itu, perhiasan, keris, perangkat, alat musik di dalam Kraton diangkut ke kediaman residen menggunakan pedati dan kuli-kuli panggul Namun, saat pengangkatan Hamangkubuno III, pusaka keris dikembalikan lagi kepada Kraton Dampak dari peristiwa GGR SPI ini sangat merugikan Kesultanan Yogyakarta Kraton dirampok dan dijarah oleh orang-orang Inggris Selain kehilangan harta, Kraton juga kehilangan naskah berharga Tidak hanya itu, uang perpendaraan milik Kraton juga dikuasai dan diambil oleh Raffles Beberapa literatur menuliskan bahwa uang yang diambil adalah sebesar 500.000 golden Setelah perang berakhir, Putra Mahkota kembali diangkat sebagai Hamangkubuno III yang secara resmi diundang untuk kembali mendiami Kraton Pada tanggal 22 Juni tahun 1812 Masehi, Raffles mengangkat Mata Kusuma sebagai Pakualam I yang menguasai wilayah Pakualaman Pada tanggal 3 Juli tahun 1812 Masehi, Sultan Hamangkubuno II dan kedua putranya yaitu Pangeran Mangkubiningrat dan Mertasana dibindahkan ke Semarang dan selanjutnya diasingkan ke Pulau Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!